Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar matematika kembali di semester 2 ini dengan materi yang pertama. Hari ini kita akan belajar tentang debit. Apa itu debit? Debit adalah banyaknya aliran zat cair persatuan waktu. Debit bisa dicari dengan rumus D sama dengan V per W. D adalah debit, V adalah volume, dan T adalah waktu. Nah, volume mempunyai satuan, yaitu satuan volume itu ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, atau mililiter. Bisa juga satuan volume berupa kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau milimeter kubik. Nah, di sini kalian lihat ada beberapa jembatan, jembatan untuk konversi, tapi Miss Tati belum akan membahas tentang konversi satuan volume. Konversi satuan volume akan bisa diajarkan pada saat kita drilling. Kemudian di situ juga kita akan mengenai satuan waktu, karena pada debit ada T, T adalah waktu. Waktu itu satuannya ada detik, ada menit, ada jam. Sehingga satuan debit itu bisa kilometer kubik per detik, atau hektoliter per detik, atau hektoliter per menit. Itu boleh, karena debit adalah volume per waktu. Jadi ada sentimeter kubik per detik, sentimeter per detik, liter per menit, dan lain-lain. Dari sini bisa diperkan dengan waktu. Nah, debit itu untuk apa sih? Debit adalah untuk menghitung sebuah aliran. Nah, aliran apa saja yang bisa dihitung? Aliran yang bisa dihitung bisa aliran keran, aliran sungai, aliran air terjun, atau aliran sebuah got. Nah, aliran-aliran ini dapat diukur, tapi tentu saja untuk mengukur aliran keran dengan aliran sungai, itu akan berbeda. Nanti akan merangkan bagaimana cara mengukur debit pada aliran keran. Pada aliran keran, kita bisa mengukur dengan gelas ukur, atau dengan bejana. Nah, lebih besar ya. Nah, pada keran kecil diukur dengan gelas ukur, ternyata satu detik air yang tertampung pada gelas ini adalah 0,5 liter. Jadi selama satu detik, air yang terkumpul pada gelas ukur adalah 0,5 liter. Jadi, diperoleh bahwa debit air menjadi 0,5 liter per detik. Karena dalam satu detik menghasilkan 0,5 liter. Nah, bagaimana dengan keran yang nyalanya lebih besar? Nah, pada keran yang nyalanya lebih besar, coba dihitung, contohnya ini. Nah, pada keran yang besar diukur dengan gelas ukur, atau dengan bejana ukur, itu ternyata dalam satu detik air yang tertampung dalam bejana ini adalah 10 liter. Maka, debit air pada keran ini adalah 10 liter per detik. Karena dalam satu detik, dia bisa menampung 10 liter. Kesimpulannya, semakin besar suatu aliran air, maka semakin besar debitnya. Selanjutnya, Mestati akan coba di sini memperlihatkan cara mengukur debit air sungai. Cara mengukur debit air sungai akan berbeda dengan cara mengukur aliran pada keran. Kalau pada keran, bisa kita tampung dengan gelas ukur, atau bejana ukur. Tapi pada aliran sungai, kita tidak bisa mengukur dengan gelas ukur, atau bejana. Karena aliran sungai sangat besar sekali. Maka, cara mengukur debit pada aliran sungai, kita menggunakan dengan sebuah alat. Alat ini akan berperan sebagai pengukur kecepatan arus. Nah, nanti caranya kecepatan arus akan dibagi dengan luas penampang, atau ini, garis dari tepi ke tepi suatu sungai. Tapi, kita tidak akan mempelajari cara menghitung secara teknis ya. Kita akan menghitung dengan hitung-hitungan matematika. Jadi, ini hanya Mestati menggambarkan bagaimana sih cara menghitung debit sungai, biar kalian tidak bingung apakah cara mengukur debit sungai itu akan dengan penampungan gelas, atau bejana. Itu adalah tidak mungkin. Jadi, Mestati perlihatkan bahwa untuk menghitung debit sungai, menggunakan sebuah alat. Nah, kemudian Mestati akan memberikan contoh soal, bagaimana sih cara menghitung debit. Ini ada contoh soal. Pak Maman mengisi bensin sepeda motornya sebanyak 3 liter. Jika sepeda motor tersebut diisi selama 1 detik, berapakah debit bensin yang keluar dari selang pengisian? Karena dalam 1 detik itu ada 3 liter, maka debitnya menjadi 3 liter per detik. Nah, mudah kan? Sekarang yang kedua, Mestati akan memberi contoh bila diukur tidak dalam 1 detik. Tapi di sini Anda pengukuran dalam 10 detik. Contoh yang nomor 2, Raja mengisi embernya dengan air sebanyak 20 liter dalam 10 detik. Berapakah debit air yang keluar dari keran tersebut? Nah, jawabannya berarti debit adalah volume persatuan waktu. Maka di sini pada saat pengukuran selama 10 detik adalah 20 liter per 10 detik. Kalau kita akan mencari debit, itu satuan waktu harus persatu. Satu detik atau satu menit atau satu jam. Maka kita akan samakan atau kita mencari pecahan yang senilai dari 20 per 10. Kalau umbak di sini 20 liter per 10 detik, 10 detik akan dijadikan 1 detik, maka 10 dibagi 10 menjadi 1 detik. Kalau bawah dibagi 10, maka atas juga dibagi 10. 20 liter dibagi 10 menjadi 2 liter. Maka diperolehlah 2 liter per detik. Maka debit air yang keluar dari keran adalah 2 liter per detik. Ingat, pada penghitung debit kita harus per detik, per satu detik, per satu menit, atau per satu jam. Terima kasih anak-anak sampai di sini, keterang kami sati. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Mila kalian belum paham, kalian bisa mengulang-ulang dalam melihat videonya. Setelah kalian melihat video, silakan kalian kerjakan worksheet yang distati berikan. Boleh kalian kirim lewat GJR, atau bisa kalian kumpulkan pada saat pengambilan lesson kit minggu berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.